Ratusan bacalek Partai Nasdem se-Jawa Tengah mengikuti pendidikan politik orientasi bacalek menjelang pemilihan umum tahun 2024. Partai Nasdem optimis dapat mengisi kekosongan yang masih terjadi di sejumlah dapil saat ini. Pendidikan politik orientasi bacalek Partai Nasdem se-Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Perekonomian Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Acara dibuka secara langsung oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan dihadiri oleh Ketua DPP Nasdem Jawa Tengah Wastari Murdiat serta segenap bacalek Partai Nasdem se-Jawa Tengah. Orientasi bacalek Partai Nasdem bertujuan memenangkan pemilu 2024 mendatang dan mengisi seluruh dapil yang ada di Jawa Tengah serta menyamakan visi-visi Partai Nasdem sehingga bisa disampaikan ke masyarakat luas. Sejumlah bacalek Partai Nasdem pun merasa senang dengan adanya pembekalan tersebut, mengingat di Jawa Tengah sendiri memiliki tantangan yang berat dan harus dilalui pada pemilu 2024. Jawa Tengah Tetapi justru jangan itu, kemudian kita harus melakukan kerjasama yang bagus dan kemudian bisa satu sama lain bisa sinersi dengan baik.